Zumi Zola, Gubernur Jambi dipanggil KPK terkait penanganan perkara baru dalam kasus suap pengesahan APB di Provinsi Jambi tahun 2018. Setelah selesai diperiksa, Zumi mengaku diperiksa penyidik diantaranya terkait suap yang melibatkan tiga anak buahnya di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Zumi Zola, menjalani pemeriksaan selama sembilan jam. Dirinya tidak berbicara banyak kepada wartawan yang telah menunggunya di depan gedung KPK. Zumi hanya menanggapi bahwa pemeriksaan seni ini tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan 5 Januari lalu terkait pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Dalam pemeriksaan kali ini, tidak ada nama baru yang dikonfirmasi menjadi KPK. Kasus suap di Jambi melibatkan tiga orang dari unsur Pemprov Jambi dan satu orang anggota Dewan telah ditapkan sebagai tersangka menyangkut uang ketok palu pengesahan RAPBD tahun 2018. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan, hari ini saya datang memenuhi panggilan KPK. Tadi sudah ditanya, kami jawab semualah gitu ya. Untuk tekilnya silahkan tanya kepada pendugas. Ya, Pak Yidik. Ada juga, ya itu juga ditanyakan. Ya, sama sepertinya dengan yang saya sampaikan. Terkait perkembangan baru, Pak. Ada nama-nama yang disebut dalam undangan nggak sih, Pak? Aduh. Kita belum bicara soal tersangka baru, tersangka masih sama juga. Setelah kita lakukan, ada sekitar empat tersangka yang sudah saat itu. Namun dalam proses penyidikan ini, kemudian tim mendapatkan beberapa informasi baru yang perlu kita berdalam. Jadi, pemeriksaan Gubernur Jambi hari ini dalam konteks pengembangan perkara ini di tingkat penyidikan. Terima kasih.